Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bali Fornia Channel Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga baik-baik aja, sehat selalu, yang sakit cepat diberi kesembuhan ya, amin Oke, kali ini kita jalan-jalan ke pasar seni Ubud teman-teman Disinilah pusat seni dan budaya yang ada di Bali teman-teman Jadi, kalau sekalian liburan di Bali, wajib datang ke Ubud Yuk, kita lanjut teman-teman, ikuti terus videonya ya Inilah kondisi terbarunya teman-teman Jadi, seperti teman-teman lihat sendiri, turis-turis semakin ramai tiap harinya yang berdatangan ke Bali ya Terutama ke Ubud ini Kita lihat situasi yang di dalam gedung pasar sininya Oke, lanjut yuk Nah, silakan berbelanja teman-teman Jangan lupa ditawar ya Karena memang kadang harganya untuk turis lokal sama turis mancanegara beda teman-teman Yuk, kita keliling area sini Untuk area disini sendiri Dikhususkan untuk kerajinan hasil dari penduduk setempat ya teman-teman Kalau teman-teman mau cari yang brandy Bisa di kanan-kiri jalan di area sini Banyak juga teman-teman Untuk pasar seni seperti ini sendiri Ada di beberapa tempat ya teman-teman Jadi, teman-teman gak usah khawatir Kalau tidak dapat barang oleh-oleh yang dari sini Teman-teman bisa mencari di sekitar area sini Masih banyak teman-teman Bisa cek dulu di beberapa tempat Sambil jalan-jalan Menikmati suasana di sekitar Ubud ya Ini contoh beberapa hasil kerajinannya teman-teman Asli dari daerah Ubud ya Yuk, lanjut lagi jalan-jalannya teman-teman Penjor Ini hiasan dekorasi yang biasanya Untuk upacara adat hari raya besar di Bali teman-teman Sering juga dilombakan teman-teman Jadi, setiap banjar atau desa Di setiap area masing-masing Biasanya ada perlombaannya Oke, yuk Sekarang kita jalan-jalan keliling area sini Seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya Di kanan-kiri jalan ini Banyak arsop juga yang jual souvenir Yang jual kerajinan tangan Seperti yang di dalam gedung tadi Saya sarankan Untuk teman-teman yang ingin belanja oleh-oleh Datang lebih awal Sudah dipastikan macet nih teman-teman ya Seperti yang teman-teman lihat sendiri ya Memang untuk lahan parkir sendiri Di area Ubud ini Atau Bali khususnya Sangat susah teman-teman Jadi, harus berangkat lebih awal Untuk cari tempat parkirnya Atau kalau enggak Teman-teman bisa pakai sepeda motor ya Itu lebih gampang Dan lebih simpel lagi Sekarang kita berada di Puri Saren teman-teman Istananya Raja Ubud Jadi, disini teman-teman bisa lihat Lihat area sekitar Bisa foto-foto Tempat Raja dan keluarga Tiap harinya ya Bangunan ini menjadi salah satu Yang tertua di Bali teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita berada di salah satu pasar seni yang lain ya Yang seperti saya bilang tadi dari awal ya Disini memang ada beberapa pasar seni ya Seperti yang teman-teman lihat sendiri Jadi, teman-teman juga bisa belanja oleh-oleh disini Masih banyak pilihan juga Oke, yuk kita lanjut Setiap gang atau jalan kecil yang ada di area Ubud ini Banyak yang jualan teman-teman Kondisi lalu lintas untuk setiap harinya Pada teman-teman Selalu hati-hati Dan jangan lupa Tetap jaga kebersihan teman-teman Keep Bali Clean and Green Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Semoga bisa menjadi referensi Buat teman-teman yang ingin berlibur ke Bali Tetap jaga kesehatan Kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya Sampai jumpa Dan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa